Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa walah Surah saudaraku sekalian yang berbahagia Pernahkah anda dizalimi Disakiti oleh orang lain Sesungguhnya Saat kita dizalimi ada dua pilihan Yang pertama kita akan Membalasnya Dengan kezaliman juga Itulah yang disebut dengan dendam Kita akan membalas Kejahatan dengan kejahatan yang serupa Bahkan bisa jadi Yang lebih besar darinya Yang kedua pilihan kita adalah Memaafkannya, lapang dada Menerima Alasan Alasannya Dan membalasnya dengan kebaikan Tema kita pada Saat ini adalah tentang Jangan dendam, kenapa kita tidak boleh Dendam, karena sesungguhnya Dendam itu Adalah salah satu tanda Kondisi keadaan hati kita Jiwa kita Yang kotor Kenapa? Orang yang dendam itu Biasanya identik dengan Bersifat Keras hati Memaksa Menekan Mau menang sendiri Egois dan lain sebagainya Dan sesungguhnya itu adalah Sifat-sifat syaitan Sifat-sifat tercelain Di dalam banyak ayat Allah SWT Mengkaitkan dengan Sedendam ini adalah Dengan orang-orang yang Memiliki sifat karakter yang keras Di antaranya ketika Allah SWT Menceritakan tentang bagaimana Fir'aun Ketika dia murka marah Kepada Bani Israel Dia mengatakan Dalam Al-Quran Surat Ghafir Bahwasannya Aku tidak akan Memperlakukan Memperlihatkan Perlakuanku kepada kamu Kecuali sesuai dengan Apa yang aku lihat Maha uriikum Ila ma'ara Aku tidak akan Memperlihatkan kepada kamu Kecuali sesuai dengan Apa yang aku lihat Yaitu kekecewaan Yang akan diluapkan Seperti Kepada Bani Israel Sebagaimana Bani Israel Telah mengecewakannya Bagi juga ketika Allah SWT Menceritakan tentang Sifat-sifat Buruknya Kaum Nabi Hud Ini kaum Ad Ketika didakwai oleh Nabi Hud Mereka mengatakan Mereka malah bersikap Fas takbaru Wa qalu Wa qalu Man asyadu minna kuwah Mereka malah bersikap sombong Dan mereka mengatakan Begitu angkuh Begitu keras hatinya Tergambar dengan kalimatnya Man asyadu minna kuwah Siapakah Yang lebih kuat Daripada kami Maka Saudara saudara Sekalian berbahagia Hati-hati Sesungguhnya orang Yang sedang Mempertunjukkan Dendamnya Sebenarnya Dia sedang Mempertunjukkan Kekotoran hatinya Yang kedua Bahwa orang yang Dendam itu Adalah sesungguhnya Dia sedang Menunjukkan Kelemahannya Ya ketika Islam mengajarkan Kepada kita Untuk memaafkan Bertoleransi Sesungguhnya Bukan berarti Islam Memerintahkan kita Untuk menjadi orang Yang lemah Justru sebaliknya Orang yang dendam Sesungguhnya Dia adalah orang Yang paling lemah Kenapa? Karena dia adalah orang Tidak bisa Paling tidak bisa Mengkontrol Menundukan dirinya Sedangkan Orang Yang Tidak dendam Sesungguhnya Dia adalah orang Yang paling kuat Karena dia bisa Menundukan Musuh yang Paling besar Yang paling berat Dalam dirinya Yaitu adalah Al-Ghudud Kemarahannya Dan Inilah yang menyebabkan Rasulullah S.A.W Faktor yang ketiga Bahwa Orang yang Dendam Itu adalah orang Yang hina Sedangkan orang Yang tidak dendam Sesungguhnya Orang Yang dimuliakan Oleh Allah S.W Kita lihat Bagaimana Nabi S.A.W Dipuji oleh Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Qalam Ayat 4 Sesungguhnya Engkau Wahai Nabi Sungguh berada Di atas Akhlak Yang begitu Agung Apa Akhlaknya Salah satu Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 159 Fahimah rahmatim Minallahi Lintalahum Yaitu Sifat rahmat Kasih sayang Lembah lembut Nabi S.A.W Kepada mereka Betapapun mereka Menzolmi Nabi Nabi membalahnya Dengan Sikap yang lembut Dan Dengan kasih sayang Lintalahum Walau kunta Kalau Nabi bersikap Kebalikannya Itu pendendang Pasti mereka Sudah kabur Dari sekeliling Nabi S.A.W Dan Yang terakhir Nabi S.A.W Telah menunjukkan Bahwa Kesuksesannya Itu ditandai Dengan Sifatnya Yang tidak Pendendang Ketika Rasulullah S.A.W Berhasil menaklukkan Kota Mekah Ya ketika Mereka Penduduk Mekah Yang dulu pernah Menyakiti Rasulullah S.A.W Bahkan Mengusir Rasulullah S.A.W Ketika Nabi Menanyakan Kepada mereka Apa yang Engkau pikirkan Apa yang Aku perlakukan Kepada kalian Mereka Mereka berpikir Bahwa Nabi S.A.W Akan Dendang Akan Membalas Kejahatan Kejahatan Mereka Tapi Ternyata Rasulullah S.A.W Malah Memaafkannya Hari ini Adalah Hari penuh Kasih sayang Kata Nabi S.A.W Silahkan Kalian Pergi Antumut Tolap Kalian Bebas Demikian Mudah-mudahan Allah S.A.W Memimpin kita Untuk Menjauhi Sifat-sifat Pendendang Ini Aku lukau Lihada Wa astagfirullahal Al-Azimani Walakum Adanallahu Ayakumma Jema'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh